Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kendokaran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutratanggeram. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang sumber kecemasan ya. Sumber kecemasan itu dari mana? Banyak di antara kita seringkali merasakan bahwa sebenarnya apakah memang kecemasan ini adalah sesuatu yang banyak dialami oleh semua orang atau cuma saya saja yang mengalami kecemasan ini. Nah kita perlu tahu dulu nih bahwa sebenarnya kecemasan itu sudah dialami oleh banyak orang tentunya. Sepertiga dari penduduk dunia sendiri pernah mengalami suatu gangguan kecemasan. Jadi kalau data terakhir dari Eropa tahun 2019 Oktober waktu saya berkunjung ke sana untuk Kongres Anxiety atau Kongres Kecemasan Sedunia dikatakan bahwa lebih dari satu pertiga penduduk dunia itu pernah mengalami gangguan kecemasan. Nah di antara kasus-kasus kecemasan tersebut seringkali ya sembuh sendiri ya artinya tidak perlu mendapatkan pengobatan sama sekali dengan meningkatkan kemampuan daya adaptasi kita, dengan meningkatkan kemampuan olah pikir kita, maka kita bisa membantu diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah menariknya adalah seringkali orang bertanya bagaimana seorang yang mengalami gangguan kecemasan bisa mendapatkan merasa kecemasannya itu. Jadi dia berkata bahwa kalau misalnya saya itu cemas itu kenapa sih bisa dari mana sih sumbernya seperti itu. Nah kalau kita lihat dalam praktek sehari-hari sebagai dokter jiwa ketika pasien bertanya seperti itu saya akan menanyakan tentang bagaimana latar belakang dari lingkungan keluarganya. Apa yang menjadi dasar dari kecemasannya? Sejak kapan dia mengalami kecemasan tersebut? Karena hal ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi di awal. Misalnya contoh. Biasanya kalau misalnya orang itu kecemasannya berasal dari masa-masa awal kehidupannya, biasanya itu orang mulai merasa kecemasan saat misalnya sudah sejak kecil. Di usia-usia SD SMP biasanya belum apa-apanya khawatir, kalau dia di tugas sekolah juga khawatir. Kelihatan sekali khawatir yang berlebihan. Karena kalau kita lihat memang kebanyakan anak-anak SD kan mungkin biasanya masih sangat cuek gitu ya. Tidak terlalu kelihatan bisa disiplin lah, bahkan distraksi ataupun perhatiannya sering kali berubah-berubah. Nah ini yang kalau kita lihat ternyata pada saat masa-masa kecil dia sudah sangat sering kali sangat cemas, takut kalau misalnya tidak mengejarkan PR, bahkan sampai tidak mau sekolah kalau misalnya demikian. Maka kita sebagai orang tuanya ataupun sebagai orang yang dekatnya itu harus mendorong nih supaya orang-orang seperti ini tetap bisa mau percaya diri dan mau melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Karena kalau enggak, waduh ini bisa menjadi kecemasan buat ke depannya ya. Ini juga sering kali saya sering temukan ya, banyak kasus-kasus itu sumbernya dari masa kecil. Yang kedua adalah sumbernya dari perkaitan dengan faktor yang lingkungan yang dominan. Nah contohnya adalah kondisi sekarang ini, misalnya pandemi. Ya dimana faktor lingkungan yang sangat dominan mengganggu kita mengalami suatu pikiran. Ya sumber-sumbernya jadi aduh kayaknya tuh susah sekali untuk berpikir. Kita enggak tahu nih ke depannya bagaimana. Belum yang ketakutan kena karena saking banyaknya ketakutan, kekhawatiran akan terkena covid. Jadi kepikiran kemana-mana kita akan terjadinya keadaan ini. Itu juga sering kita temukan. Ya jadi kalau kita lihat ada faktor lingkungan yang dominan. Yang kedua tadi faktor lingkungan, maka yang ketiga adalah salah satunya adalah faktor dari orang itu sendiri. Faktor psikologis bawaan. Ya memang seringkali kita melihat bahwa sumber kecemasan paling sering dikaitkan dengan faktor bawaan dari orang tersebut dan pola asunya. Nah kalau kita melihat orang-orang yang dibesarkan oleh orang-orang yang cemas, maka dia juga akan lebih gampang cemas. Misalnya contoh orang tuanya, salah satunya, misalnya ibu atau bapaknya tuh suka cemas. Maka si anak juga bisa ikut-ikutan cemas dengan keadaan dirinya. Dan itu bisa berulang ya karena kondisi itu juga bisa diturunkan dari anak satu ke anak yang lainnya juga kan. Dan kemudian jadi nanti bisa juga berbeda hasilnya karena tentunya kita suka melihat ya. Kita punya saudara misalnya tiga. Ibu kita pencemas belum tentu tiga-tiganya itu pencemas. Ada yang mau berontak ataupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan ibunya, ya dia mungkin jadi tidak cemas ya. Atau bahkan jadi easy going, cuek, segala macam itu bisa saja terjadi. Nah kalau menurut saya untuk inilah kita tuh perlu. Ya perlu untuk melihat keadaan diri kita. Sebenarnya kalau kita mengalami kecemasan itu lebih dominan faktor apa. Kalau faktornya lebih dari kepribadian kita, tipikal kita suka pikirannya jauh-jauh, mikirannya panjang, ya. Atau kita tuh orangnya perfeksionis, ya. Type A personality itu yang seringkali kita temukan pada kasus-kasus seperti ini. Maka nggak heran kalau kita itu gampang menjadi cemas. Ya jadi psikologis kita sendiri tuh tipikalnya tuh cemas gitu. Jadi khawatirnya berlebihan, ya, kalau ada apa-apa dipikirannya sampai panjang. Itu orang yang punya kecerdungan cemas akan begitu. Atau memang dari awal genetik bawaan kita tipikalnya cemas. Karena kalau tadi dibilang dari sejak masih SD aja, sudah pencemas seperti itu. Berarti faktor bawaan genetiknya akan lebih kuat, kan. Ya masa anak kecil udah mulai cemas seperti itu. Biasanya anak kecil kan lebih fun, lebih, ya lebih masa bodoh seperti itu. Ini udah enggak. Nah, itu berarti faktor genetiknya lebih dominan. Atau yang tadi saya bilang, sumbernya adalah lingkungannya. Karena lingkungannya yang terlalu sangat berat, kondisinya menekan, stressful. Akhirnya jadilah kondisi cemasnya itu. Nah, ini juga yang akan membedakan nanti terapinya. Kalau yang genetiknya lebih dominan dan faktor psikologisnya dominan, maka mau nggak mau dia pasti belajar lebih keras untuk mengatasi kecemasannya tersebut. Agar tidak bolak-balik berulang. Mengapa saya bilang begitu? Karena seringkali orang itu pengen datang ke dokter jiwa, terus dia kasih. Nih dok, saya minta dikasih obat buat supaya cemas saya berkurang. Oke, kalau begitu bagus ya. Kalau Anda itu lebih baik lagi. Nah, bagaimana nih kondisi kedepannya? Apa yang mesti saya lakukan dok? Kalau begitu, Anda harus belajar bagaimana mengelola diri Anda supaya kalau ada cemas pun Anda tidak jadi terlalu reaktif. Mungkin bisa sedikit banyak, tidak terlalu bisa santai-santai banget saya orangnya dok, tapi tidak terlalu reaktif berlebihan. Kalau faktor lingkungan, lihat apakah memang ada faktor-faktor yang bisa membantu kita lebih aman, lebih nyaman menghadapi situasi ini atau situasi kondisi tersebut. Kadang-kadang memang kita perlu tinggalkan, misalnya kantor yang nggak nyaman, lingkungan yang nggak nyaman. Kalau kita sudah berupaya beradaptasi sekuat mungkin, tapi tidak bisa juga, ya mau nggak mau deh, kita tinggalkan. Tapi ada juga yang bisa kita tetap harus perhatikan di situ. Dan itu bisa kita olah sedemikian rupa, supaya jadi lebih baik lagi. Jadi sumber kecemasan ini berbeda-beda, kadang-kadang semuanya bisa ada pada satu orang, itulah yang menyebabkan kompleksitas pengenanganan atau terapi dari gangguan kecemasan. Tapi kalau salah satu faktornya saja yang lebih dominan, maka kita perlu pembahasan yang lebih fokus ke kondisi tersebut, supaya menjadikan paripurna terapinya dan pelayanannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat buat teman-teman memahami sumber kecemasan itu dari mana. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.